Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah beratau kembali di mata kuliah psikologi agama Materi awal ini kita akan membahas Psikologi agama perspektif Sigmund Freud Kedepannya Harapannya kalian bisa menggunakan teori-teori yang sudah dirumuskan oleh Sigmund Freud ini Untuk menganalisis fenomena-fenomena atau objek kasihan keagamaan yang kalian minati Namun sebelum memulai kuliah psikologi agama ini Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu Baik Sigmund Freud ini adalah bisa dibilang salah seorang bapak dari ilmu psikologi Lebih tepatnya di bidang psikoanalisa Kadang disebut juga psikodinamika Sigmund Freud ini Ini dia dari keluarga Yahudi Asalnya dari Wina di Austria Teori utama yang dibahas oleh Sigmund Freud salah satunya adalah Oedipus Komplek Apa itu Oedipus Komplek? Jadi Oedipus Komplek adalah cerita dari pengalaman pribadi Sigmund Freud ketika masih kecil Jadi Sigmund Freud ini ketika masih kecil dia punya ibu yang masih muda Jadi bapaknya nikah lagi dan istrinya ini usianya hanya terpaut sedikit dengan Sigmund Freud Jadi kelihatan sebaya sehingga Sigmund Freud ini jatuh cinta sama ibunya Namun si anak ini atau si Sigmund Freud ini Cemburu dengan adanya si ayah Nah ini mengajar pada kisah Oedipus Yaitu mitologi Yunani Yang mana seorang anak itu membunuh ayahnya sendiri Gara-gara cemburu karena dia juga sama-sama suka dengan ibunya Nah Oedipus Kompleks ini juga melatar belakangi kajian-kajian Sigmund Freud berikutnya Misalnya ketika si anak ini gak suka sama bapaknya atau benci sama bapaknya Tapi di satu situ dia juga butuh kasih sayang, butuh arahan dari sosok seorang bapak Maka kata Sigmund Freud agama itu adalah gangguan mental, gangguan psikis Atau bahasanya Freud itu neurosis Dimana seorang manusia mencari sosok Tuhan Atau mencari seorang nabi atau semacamnya Karena dia ketika tidak mendapatkan sosok itu dari seorang ayahnya Dari seorang bapak Nah seperti itu Dan kalau misalnya ada ajaran-ajaran agama Seperti kalau di Islam yang mengatakan bahwa ibu itu harus lebih dihormati Lebih disayangi daripada seorang ayah Ini juga bisa dianalisis sebagai teori Oedipus Kompleks Jadi kata nabi kan ada seorang sahabat yang tanya sama nabi Nabi siapakah yang harus saya cintai setelah Allah dan nabi Kata nabi ibumu Kemudian siapa lagi ibumu Kemudian siapa lagi ibumu Nah disini menunjukkan bahwa ibu itu lebih dicintai daripada ayah Menunjukkan juga pakai teori Oedipus Kompleks ini Kedekatan seorang anak terhadap ibu Nah ini kalau perspektifnya anaknya itu laki-laki yang suka sama ibu Bagaimana kalau anaknya perempuan Nah ada turunan dari Oedipus Kompleks ini namanya Elektra Kompleks seorang anak perempuan Yang jatuh cinta sama ayahnya sendiri dan cemburu sama ibunya anak Elektra Kompleks ini nanti akan dibahas oleh anaknya Sigmund Freud yaitu Anna Freud Tapi tidak kita bahas disini Nah lanjut ke kompleksnya berikutnya yaitu struktur kesadaran Struktur kesadaran ini ada unconsiseness Pre-consiseness dan conciseness Unconcise itu alam bawah sadar Pre-consise itu alam prasadar Dan conciseness itu alam kesadaran manusia Ibaratnya seperti Bongkahan gunung es Kalau kita lihat film Titanic itu ya Film Titanic itu kan Kapalnya karam karena menabrak Bongkahan es Dikira bongkahannya itu Bongkahan es kecil saja Ditabrak pakai kapal Mungkin bongkahan esnya akan geser Ternyata enggak Ternyata bongkahan es itu Dalamnya itu adalah sebuah gunung Sehingga kalau kapal Titanic itu nabrak Ya otomatis kapalnya bakal Rotak, pecah, hancur, dan sebagainya Nah struktur kesadaran manusia juga sama seperti itu Yang nampak di permukaan itu cuma sedikit Concisenessnya itu cuma sedikit Tetapi alam bawah sadarnya Unconciseness itu yang gude sekali Yang jauh lebih besar daripada Conciseness Sedangkan yang Pre-conciseness, yang alam prasadar ini Ini yang Timbul tenggelam Yang sebenarnya ada di bawah Ada di bawah Tapi kadang muncul Di permukaan Tapi Lebih sering tenggelam Ini sering terjadi misalnya ketika Orang itu bermimpi Orang bermimpi itu juga Alam bawah sadar yang muncul ke permukaan Nah itu maka disebut Alam prasadar Kita bermimpi itu Kita sedang-sedang di alam prasadar Atau kalau kita sedang Reflek Latah Itu juga bentuk Prasadar Alam bawah sadar yang Menyeruak ke alam kesadaran Nah Jika ditarik ke Dimensi keagamaan sebenarnya ya sama Orang itu Kan kalau prinsip dasarnya Sigmund Freud itu Orang Melakukan apapun itu Atas dasar Memuaskan Hasrat dia Memuaskan libido dia Memuaskan hawa nafsu dia Untuk Mendapatkan kesenangan pribadi Sedangkan apa yang dia ucapkan Ya itu Itu cuma Alam bawah sadar Cuma permukaan saja Misalnya ketika Ada orang ditanya Kenapa kamu sholat jamaah di masjid Dia akan menjawab Mungkin Wah biar dapat pahala 27 rokaat Itu kan alam kesadaran Dia bilang seperti itu Tapi alam bawah sadarnya Mungkin ada Motivasi-motivasi lain Misalnya Wah Supaya saya Dikenal sebagai orang yang soleh Wah Supaya saya Bisa ketemu Bidadari di surga Supaya saya Jadi mantu idaman Nah misalnya seperti itu Ini juga bisa kita tarik Dengan fenomena lain Misalnya ketika ada Ustadz Atau Kiai Atau Ulama Yang dia itu Kalau membahas Kopik Atau memberi nasihat itu 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 aja Maksudnya temanya Hanya itu saja Misalnya ada Orang-orang Yang hanya Menasihati manusia Tentang bahaya syirik Bahaya kufur Dan sebagainya Karena alam bawah sadar Dia isinya itu Tentang itu semua Mungkin dia Terlalu banyak Bacaan buku tentang Kesyirik dan kufur Atau tentang Atau kalau Atau karena Di lingkungannya itu Banyak orang Yang berbuat syirik Berbuat kufur Dan sebagainya Ada juga Ulama lain Misalnya Yang Menasihati Bahaya Radikalisme Yang mungkin Karena dia Bacaannya itu terus Atau dia sering melihat Fenomena itu Dan seterusnya Jadi apa yang keluar itu Ya Mencerminkan Apa yang ada Di dalam Bahasa kerti Orang yang Reflek Kesandung Bilang Astagfirullah Yaitu Cerminan Alam Bahasa Dari Isinya Zikir Kalimah Orang yang Kalau kesandung Misuh Misuh Ya itu Cerminan Alam Bahasa Dari Jadi Kalian bisa Bereksperimen Kalau kalian Kaget Kalian Kesandung Kepleset Kalian Mengucapkan Apa Itu Cerminan Alam Bahasa Dari Kalian Atau kalian Melihat Teman Kalian Kalau Reflek Sandung A Itu ketahuan Kalau Kata Aakim Itu Teko Itu hanya Mengeluarkan Apa yang Ada Dalam Isinya Kalau Isinya Air Putih Keluar Air Putih Isinya Susu Keluar Air Susu Isinya Kopi Keluar Air Kopi Isinya Racun Keluar Kita Struktur 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 Jiwa Ada Unsur Ego Dan Superego Itu adalah Dorongan Dari dalam Diri Kita Secara Biologis Hasrat Untuk Memuaskan Diri Kita Hasrat Memuaskan Libido Kita Superego Itu Tuntutan Atau Kaedah Kaedah Atau Aturan Aturan Secara Sosial Intervensi Sosial Yang Mengatur Kita Untuk Melakukan Ini Dan Itu Ego Itu Adalah Yang Menengahi Antara Eat Dan Superego Eat Kita Pengen Ini Tapi Secara Aturan Tidak Boleh Seperti Itu Ego Yang Menengahi Misalnya Saya Ingin Makan Burger King Saya Mengatakan Saya Pengen Makan Di Burger King Tapi Superego Mengatakan Jangan Makan Di Burger King Burger King Itu Mahal Dan Kamu Tidak Tahu Cara Pesannya Oh Iya Kemudian Ego Saya Mengatakan Bahwa Ya Sudah Kalau Gitu Saya Makan Burger Yang Di Pinggir Jalan Saja Seperti Itu Tetap Pengen Burger Cuma Tidak Di Burger King Nah Ini Bisa Kita Analisis Di Banyak Fenomena Keagamaan Misalnya Beberapa Waktu Yang Lalu Menteri Agama Menerbitkan Surat Edaran Tentang Pembatasan Penggunaan Speaker Speaker Secara Hasrat Mungkin Orang Pengennya Supaya Speaker Itu Keras Biar Terdengar Sampai Jauh Biar Jamaah Masjidnya Bisa Lebih Banyak Kemudian Syiar Islam Menjadi Lebih Meriah Seperti itu Tapi Super Ego Mengatakan Jangan Keras Keras Kan Banyak Juga Orang Non Muslim Yang Tidak Sholat Atau Dia Muslimah Yang Lagi Halangan Seperti itu Yang Dia Butuh Istirahat Karena Biasanya Bekerja Kemudian Ego Yang Menengahi Itu Menengahi Antara Ed Dan Super Ego Itu Yaitu Dengan Cara Ya sudah Boleh Pakai Speaker Tetapi Volumenya Dibatasi Jangan Keras Keras Atau Pakai Speaker Dalam Dan Seterusnya Nah Kalian Bisa Cari Contoh Contoh Yang Lain Kemudian Manusia Itu Punya Dua Insting Atau Naluri Yaitu Eros Dan Tanatos Eros Itu Unsur Unsur Kehidupan Kasih Sayang Cinta Dan Sebagainya Tanatos Itu Sebaliknya Unsur Kematian Agresif Dan Sebagainya Manusia Itu Punya Dua Duanya Dan Harus Punya Jangan Sampai Punya Satu Tidak Punya Yang Lainya Kalau Orang Punya Eros Tidak Punya Tanatos Itu Susah Atau Orang Cuma Tanatos Doang Tidak Punya Eros Jangan Sampai Sebaik Orang Itu Pasti Punya Unsur Tanatos Dan Sejelek Sejahatnya Orang Pasti Punya Unsur Eros Kita Misalnya Kalau Tidak Punya Tanatos Mana Mungkin Kita Bisa Menyembelih Hewan Kurban Menyembelih Hewan Kurban Itu Juga Butuh Unsur Tanatos Kalau Kita Tidak Punya Unsur Tega Rasa Tega Kita Tidak Bisa Berkorban Kita Kalau Mau Membangun Rumah Di Tanah Yang Masih Kosong Hutan Kita Harus Punya Unsur Tanatos Supaya Kita Babat Hutannya Ini Kita Buka Alasnya Kita Gali Supaya Nanti Terbangun Rumah Yang Bagus Yang Indah Kalau Tidak Punya Unsur Tanatos Nanti Kita Tega Membabat Hutan Dan Sebagainya Kalau Nggak Seperti Itu Nanti Kita Nggak Bakal Bangun Rumah Sebaik Baiknya Manusia Misalnya Kanjeng Nabi Itu Juga Punya Unsur Tanatos Nabi Kalau Melihat Ada Orang Yang Menakuan Dosa Maksiat Ya Tetap Dapat Sanksinya Rajam Ya Rajam Petong Tangan Bahkan Nabi Mengatakan Seandainya Anakku Sendiri Yang Mencuri Siti Fatimah Seandainya Siti Fatimah Mencuri Nabi Sendiri Yang Akan Memotong Tangannya Nah Itu Kalau Nggak Punya Unsur Tanatos Mana Tega Membunuh Atau Memotong Tangan Anaknya Sendiri Itu Nabi Yang Punya Sifat Kulas AC Yang Rauh Rauh Juga Punya Unsur Tanatos Sebenarnya Juga Orang Orang Yang Paling Jahat Sekalipun Kayak Fir'aun Yang Membunuh Bayi Bahkan Ketika Istrinya Siti Asiyah Itu Bilang Aku Pengen Merawat Bayi Laki-laki Yang Saya Temukan Di Sungai Ini Fir'aun Juga Memperbolehkan Itu Bentuk Kesayangnya Fir'aun Kepada Istrinya Ini Juga Bisa Kita Terjemahkan Dalam Banyak Fenomena Keagamaan Sejajatnya Manusia Katakanlah Teroris Atau Siapa Itu Pasti Juga Punya Unsur Eras Juga Dia Pasti Punya Keluarga Yang Dia Sayangi Dan Sebagainya Sebagai Banyak Orang Misalnya Belum Lama Berita Ada Tokoh Agama Yang Memperkosa Muridnya Itu Ternyata Dia juga Punya Unsur Tanatos Juga Melukai Hati Orang Lain Menyakiti Orang Lain Orang Harus Punya Unsur Eras Dan Tanatos Kata Freud Kemudian Defense Mekanisme Atau Mekanisme Pertahanan Jadi Orang Itu Pasti Enggak Pengen Punya Rasa Salah Enggak Pengen Punya Rasa Kalah Bersalah 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 Merasa Lebih Baik Yang pertama Represi Represi Itu Menekan Rasa Bersalah Itu Ke Alam Bawah Sadar Misalnya Kalian Tidak Besokan Kesalahan Misalnya Solat Subuh Kesiangan Ini Kalian Kalau Habis Solat Subuh Kesiangan Mungkin Kalian Langsung Merasa Ya Sudahlah Terlanjur Yang Sudah Ya Sudah Yang Penting Jangan Diulangi Nah Mungkin Ini Usaha Kalian Untuk Menekan Itu Ke Alam Bawah Sadar Yaitu Dengan Proses Represi Ya Sudahlah Pokoknya Ini Sudah Takdir Allah Ya Sudahlah Mau Gimana Lagi Itu Untuk Represi Kemudian Yang Kedua Reaction Information Reaction Information Ini Dengan Kita Melakukan Hal Sebaliknya Misalnya Kalian Habis Solat Subuh Kesiangan Kalian Merasa Bersalah Kemudian Kalian Berjanji Ya Sudah Besok Besok Pagi Saya Akan Solat Subuh Jamaah Di Masjid On Time Itu Bentuk Reaction Information Kalian Memangkan Kesalahan Apa Kalian Melakukan Sebaliknya Kalian Misalnya Habis Menebang Pohon Merasa Bersalah Kalian Balas Dengan Cara Menanam Pohon Bentuk 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 Kompensasi Kalian Displacement Itu Melampiaskan Ke Objek Yang Lain Misalnya Kalian Di Di Kampus Habis Dimarahi Sama Dosen Dimaki-maki Sama Dosen Karena Skripsinya Jelek Dan Sebagainya Paling Kalian Pulang Ke Rumah Ada Adik Kalian Masih Kecil Kalian Marahi Adik Itu Gara-gara Kalian Masih Dendam Sama Dosen Tapi Gak Berani Sama Dosen Akhirnya Dilampiaskan Ke Adiknya Karena Kalian Merasa Lebih Powerful Dibandingkan Adik Sehingga Kalian Merasa Better Karena Aku Masih Bisa Melampiaskan Masih Lebih Berkuasa Daripada Adik Saya Saya Masih Bisa Membalas Fiksasi Fiksasi Menormalisasi Kesalahan Itu Misalnya Kalian Habis Tadi Sholat Subuh Ketinggalan Kesiangan Kalian Langsung Berpikir Yang penting Saya Kodok Atau Kesalahan Kalian Misalnya Gak Paling Tidak Itu Tidak Apalah Hikmahnya Ini Hikmahnya Itu Bentuk Fiksasi Misalnya Kalian Lulusnya Lama Lulusnya Lama Lulusnya 7 tahun Kalian Melakukan Fiksasi Tidak Tidak Yang penting Tetap Lulus Daripada Lulus cepat Tapi Nganggur Itu Bentuk Fiksasi Benar Regresi Itu Mundur Karena Gagal Melewati Tahap Pembelajaran Atau Perkembangan Sehingga Dia Mundur Gagal Untuk Maju Kedepan Misalnya Kalian Lagi Menghafal Quran Satu Jus Hafal Dua Jus Mulai Kesulitan Tiga Jus Mulai Berat Dan Sebagainya Akhirnya Kalian Merasa Ya Sudahlah Aku Tidak Usah Nghafal Quran Aja Kayaknya Aku Tidak Sanggup Nghafal Quran Itu Regresi Kalian Lebih Memilih Mundur Kalian Misalnya Ada yang Belum Bisa Naik Motor Kemudian Kalian Belajar Naik Motor Tiba-tiba Kecelakaan Akhirnya Kalian Mengatakan Ya Sudahlah Saya Tidak Akan Belajar Naik Motor Tidak Apa-apa Saya Bisa Naik Grab Gojek Dan Sebagainya Itu Bentuk Regresi Kemudian Proyeksi Proyeksi Itu Kayak Lempar Batu Sembunyi Tangan Kita Mengingat Sesuatu Tapi Yang Menjadi Korban Adalah Orang Lain Misalnya Berani Ngomong Sama Orang Tua Karena Nanti Takut Dimarahi Takut Apa Dan Sebagainya Akhirnya Kita Mengorbankan Adik Kita Sendiri Kita Bilang Ke Orang Tua Pak Bu Ini Adik Butuh Motor Biar Berangkat Sekolahnya Lebih Mudah Padahal Yang Pengen Adalah Kalian Sendiri Nah Itu Adalah Proyeksi Menginginkan Sesuatu Tapi Yang Menjadi Korban Orang Lain Menjadi Tumbal Orang Lain Ata Interjeksi Nah Interjeksi Ini Kebalikan Dari Proyeksi Interjeksi Ini Yang Pengen Orang Lain Tetapi Menjadi Tumbal Kita Misalnya Ada Teman Kalian Ada Teman Kalian Yang Suka Sama Cewek Kemudian Teman Kalian Itu Cudhat Ke Kalian Eh Aku Suka Sama Cewek Itu Tapi Aku Nggak Berani Bilang Soalnya Apa Ini Itu Aku Takut Aku Malu Kemudian Kalian Menyadari Oh Ini Harus Dibantu Ini Kemudian Kalianlah Yang PDKT Ke Si Cewek Itu Tapi Bukan Untuk Diri Kalian Melainkan Untuk Teman Kalian Itu Kalian Hanya Menjadi Pembuka Jalan Saja Mencari Tahu Ceweknya Itu Single Apa Enggak Nyari Tahu Kriteria Cowok Idhamannya Seperti Apa Nanti Kalau Sudah Ketemu Sudah Paham Sudah Terkira Cocok Baru Dikenalkan Itu Interject Contohnya Seperti Sublimasi Sublimasi Itu Mengalihkan Rasa Berserah Itu Ke Hal-hal Yang Lain Misalnya Kalian Sedang Marah Gendam Atau Sebaliknya Kalian Lampiaskan Ke Hal-hal Lain Pekerjaan Lain Misalnya Kalian Masa-masa Lagi Pengen Pacaran Lagi Punya Doi Tapi Di satu Siti Kalian Lagi Pengen Fokus Kuliah Maka Kalian Melakukan Sublimasi Melampiaskan Keserat Kalian Untuk Pacaran Untuk Hal-hal Yang Gak Jelas Dengan Menyibukkan Diri Untuk Kuliah Organisasi Kerja Part Sehingga Kalian Gak Punya Waktu Untuk Mikir Pacaran Kalau Saya Misalnya Kalau Saya Punya Rasa-rasa Yang Seperti Pengen Marah Pengen Dendam Saya Biasanya Ke pantai Lari-lari Sekencang-kencangnya Sambil Teriak Sekeras-kerasnya Biar Loss Itu Bentuk Sublimasi Juga Kemudian Rasionalisasi Rasionalisasi Ini Kita Membenarkan Perilaku Salah Kita Dengan Dalil Dengan Argumen Dengan Justifikasi Kita Misalnya Ada Orang Yang Habis Yang Kesiangan Solat Subuh Dia Melakukan Rasionalisasi Ah Gak Apalah Kan Secara Fikir Orang Yang Tidur Ketiduran Itu Gak Solat Gak Apa Misalnya Seperti Itu Ah Gak Apalah Kesiangan Yang Penting Saya Kodok Gak Apalah Kesiangan Yang Penting Tetap Islam Tetap Syahadat Misalnya Dan Sebagainya Ada Orang Yang Merokok Cari Pembenaran Dalil-Dalil Nya Merokok Itu Haram Dalilnya Tapi Dia Cari Hukum Yang Perbolehkan Itu Juga Bentuk Rasionalisasi Berikutnya Psikoanalisis Ini Adalah Bentuk Terapi Yang Dilakukan Oleh Sigmund Freud Terhadap Orang-orang Yang Pengen Berobat Atau Konsultasi Sigmund Freud Atau Psikologi Psikoanalisis Yang Pertama Katarsis Katarsis Itu Jadi Menceritakan Atau Curhat Bahasanya Curhat Kepada Orang-orang Yang Kita Percayai Orang-orang Significant Person Misalnya Kalian Punya Teman Punya Pacar Punya Keluarga Yang Kalian Percayai Terus Kalau Kalian Cerita Ke Mereka Kalian Lebih Merasa Plong Lebih Merasa Lega Lebih Merasa Pokoknya Feeling Better Nah Dengan Seperti itu Setelah Kalian Melakukan Katarsis Itu Tadi Unek Unek Yang Ada Di Apa Namanya Di Masa Lalu Yang Sudah Kalian Alami Itu Akan Keluar Semua Sehingga Kalian Jadi Tidak Pusing Jadi Tidak Bunek Dan Sebagainya Dan Sebagainya Nah Dengan Free Association Ini Kalian Ini Biasanya Digunakan Pada Oleh Konsulor Atau Sikiater Yang Mana Dia Orang Asing Biasanya Kepada Kalian Supaya Disuruh Ngomong Silahkan Ngomong Bebas Apapun Yang Kamu Omongkan Omongkan Saja Usah Khawatir Rahasia Terjamin Dan Sebagainya Kalau Ngomong Sama Orang Terdekat Kalian Khawatir Khawatir Diseberluaskan Atau Apa Tapi Kalau Mungkin Sama Psikolog Sama Sikiater Karena Mereka Profesi Yang Tersumpah Kalian Merasa Lebih Aman Bisa Nah Kemudian Interpretasi Mimpi Jadi Menurut Sigmund Freud Ini Mimpi Itu Adalah Tadi Akumulasi Alam Bawasadar Yang Ada Di Dalam Alam Bawasadar Manusia Yang Mana Itu Muncul Dalam Mimpi Menjadi Cerminan Beda Perspektifnya Kalau Sigmund Freud Memandang mimpi itu Apa yang terjadi Di masa lalu Kalau Di Islam Di Ibn Sirin Itu Mimpi itu Ya Satu bagian dari Nubuah Yang akan terjadi Di masa depan Artinya Mimpi itu Ya Ramalan Akan Masa depan Seperti itu Bisa Ditafsirkan Dengan Apa yang Akan Terjadi Sedangkan Sigmund Freud Mimpi itu Menafsirkan Apa yang Sudah Terjadi Kemudian Interpretasi Resistensi Interpretasi Resistensi Ini Setiap orang Pasti punya Sesuatu Yang tidak Dia suka Yang dia Hindari Yang dia Jauhi Dan ini Pasti ada Sebabnya Nah itu Ditelusuri Misalnya Ada orang Takut Sama Ketinggian Nah ini Kan bisa Ditelusuri Kenapa Dia takut Ketinggian Oh ternyata Dulu dia Pernah Jatuh Dari Pohon Seperti itu Membuat dia Trauma Nah ini Bisa Dianalisis Juga Nanti Kemudian Lagi Interpretasi Transferensi Itu Ketika Apa ya Perasaan Dan Harapan Masa lalu Yang Terpendam Di Dalam Alam Bawasadar Manusia Dan Ini Yang butuh Diselesaikan Misalnya Manusia itu Punya Apa ya Punya Angan Atau Harapan Harapan Ketika Masa kecil Yang Yang Masih Terpendam Sampai Sekarang Belum Terpenuhi Masih Tersimpan Dalam Hati Itu Dikeluarkan Kemudian Dicarikan Solusinya Itu Berbagai Macam Pendekatan Psikologi Dari Sigmund Freud Dalam Psikoanalisis Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Menjelaskan Fenomena Keagaman Tadi Beberapa Sudah Saya Ambil Beberapa Contoh Nanti Kalian Bisa Mengambil Contoh-contoh Yang lain Sekian Yang bisa saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh